Halo guys Kali ini saya Saya akan Review Sedikit Tentang Power mobil Mono Yang dikirim dari Kota Semarang Tipenya Buatan lokal P881 Keluaran dari Di kardusnya itu Tertera Merek The Punch The Punch Jadi Saya ingin Sedikit Memberi pernyataan Bahwa Merek The Punch Ini Tidak ada Sangkut pautnya Dengan Rockford Fossgate Amerika Nah kan begini Jadi Biasa ya Kalau Buatan lokal itu Seringkali Minjam Minjam Atau Nyerempet Nyerempet Nama Suatu produk Terkenal Di dunia Yang notabene Adalah produk Produk Bukan Lokal Ngomong-ngomong Soal Bukan ngomong-ngomong Ngemeng 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 Soal produk Dan Teknik Barangkali Saya Satu-satunya Di Asia Yang Selalu Otentik Berbicara Bekerja Dan Membuat Video Bukti-bukti Pekerjaan Yang Beda Sendiri Di Asia Artinya Begini Jika Yang Lain-lain Itu Teknisi Teknisi Teman-teman Saya Itu Sejak Tahun 80-an Ya Mereka Bicara Teknik Berbuat Teknik Khususnya Elektronika Bidang Audio Sistem Jika Mereka Itu Selalu Berupa Plagiat Artinya Mencipla Teknologi Dan Teknologi Dan Teknik-teknik Luar Maka Maka Saya Beda Sendiri Saya Tidak Menggunakan Teknik-teknik Luar Saya Tidak Mencipla Saya Menggunakan Teknik-teknik Saya Sendiri Temuan-temuan Blueprint Atau Formulasi Atau Rumusan Hitungan-hitungan Teknik Saya Sendiri Nah Barangkali Di Asia Saya Beda Sendiri Alhamdulillah Semua Karena Saya Memang Dari Sejak Awal Masa Remaja Masa Tahun Delapanpuluhan Yang Ketika Itu Di Indonesia Itu Baru Ada Nama Binatronika Dan Tulus Ya Yang Menjual Berbagai PCB Atau Rakitan-rakitan Sederhana Tentang Sirini Flip-flop Ampli Pengusir Tikus Dan Lain Sebagainya Yang Mengadopsi Teknik-teknik Dasar Audio Sistem Di Kala Itu Saya Sudah Melakukan Riset Dengan Tujuan Mencari Teknik Kalau Perlu Teknologi Elektronika Khususnya Audio Sistem Yang Belum Ada Di Planet Ini Nah Itu Tujuan Saya Jadi Bukan Main-main Alhamdulillah Walaupun Saya Ditertawakan Ribuan Orang Sejak Saya Memasuki Dunia Internet 15 Atau 16 Tahun Lalu Saya Dicemoh Oleh Banyak Orang Oleh Banyak Teman-teman Saya Terutama Di Pulau Jawa Untuk Belahan Mulai Dari Jawa Tengah Hingga Jawa Timur Itu Teman-teman Saya Itu 99% Mencemo Saya Saya Tahu Ada Dua Persoalan Makanya Mereka Mencomo Saya Pertama Karena Mereka Adalah Pelagiat Dan Itu Mata Pencarian Mereka Ada Beberapa Yang Sudah Membuat Buku Buku Dasar Elektronik Ada Beberapa Yang Sudah Berupa Pengusaha Pengusaha Yang Punya Home Industri Rakit-rakitan Dan Lain Sebagainya Tapi Mereka Semua Adalah Pengguna Teknik Luar Penciplak Teknik Luar Itu Hal Pertama Yang Membuat Mereka Mencomo Saya Seakan-akan Mereka Merasa Terganggu Mata Pencarian Mereka Terganggu Dengan Bicara-bicara Saya Tulisan-tulisan Saya Di Internet Padahal Saya Tuh Ingin Negeri Kita Ini Bisa Berkibar Bisa Kiprah Untuk Golongan Menengah Keatas Dalam Hal Teknik Audio Sistem Itu Keinginan Saya Sehingga Saya Sejak Memasuki Dunia Internet Itu 15 Tahun Yang Lalu Itu Banyak Saya Membuat Grup Pencerahan Di Medsos Ribuan Yang Mengintip Tulisan-tulisan Saya Namun Karena Bahasa Saya Itu Yang Mungkin Terdengar Congkak Atau Sombong Sehingga Tak Satupun Dari Mereka Yang Like Jadi Begini Untuk Urusan Like Atau Suka-suka Atau Menyukai Saya Tidak Butuh Like Yang Saya Inginkan Adalah Bangsa Kita Ini Memahami Terutama Untuk Golongan Konsumen Memahami Produk-produk Yang Benar Itu Bagaimana Kemudian Golongan Teknisi Saya Ingin Agar Teman-teman Itu Semua Memahami Apa Teknik Yang Benar Namun Kenyataannya Saya Dicomo Saya Di Ejek Bahkan Di Fitnah Ya Secara Tidak Fair Saya Orang Progres Ya Bagi Saya Nilai Teknik Tidak Ada Sangkut Pautnya Dengan Kesusesan Dalam Hal Uang Tidak Ada Tidak Ada Sangkut Pautnya Itu Dua Hal Yang Berbeda Saya Belum Berkecimpung Di bidang Industri Ya Saya Bahkan Belum Membuat Home Industri Ya Saya Konsentrasi 35 Tahun Yang Membuat Prinsipal Teknik Yang Di Asia Itu Tidak Ada Maaf Bicara Di Jepang Itu Untuk Audio Sistem Itu Semua Pabrikan Saya Tahu Sejarahnya Mulai Dari Mitsubishi Itu Cikal Bakal Audio Sistem Di Jepang Sampai Sekarang Mereka Terbaik Sampai Sekarang Semua Teknik-tekniknya Berjalan Berupa Research and Development Itu Dibeli Oleh Berbagai Perangkat Atau Merek Berkelas Di Jepang Seperti Sony Pioneer Yamaha Aiwa Dan Lain Sebagainya Mitsubishi Dan Fujitsu Di Jepang Itu Jikal Bakal Mereka Berkembang Namun Sejak Tahun 90-an Mereka Tidak Lagi Bermain Dalam Hal Produk Mereka Melebarkan Sayap Ke Arah Teknik-teknik Permesinan Bendungan Bendungan-bendungan Raksasa Fujitsu Dan Mitsubishi Itu Ibarat Mitsubishi Di Jepang Dalam Hal Audio Sistem Itu Ibaratnya Seperti Brand Philip Dari Belanda Philip Itu Sendiri Kelasnya Itu Anda Silahkan Lihat saja Di salah satu Pojok Dari produk Mereka Ada Tertera Lambang Dolby Berupa Dede Itu Istilah Kalau saya Menyebutnya Itu Dede Ada Berupa Kota Kecil Aja Kecil Aja Itu Lambang Selalu Ada Karena Perjanjian Antara Dolby Dengan Berbagai Fabrik Di Jepang Itu Perjanjian Lisensinya Harus Mencantumkan Lambang Mereka Kemudian Tentang Philip Dibandingkan Philip Dengan Dolby Masih Mendingan Dolby Dolby Masih Memiliki Fabrik Untuk Jumlah Yang Terbatas Itu Di Sweetwater Namanya Di California Jadi Mereka Masih Memiliki Fabrik Di Samping Yang Jelas Mereka Memiliki R&D Yang Sangat Canggih Nah Kalau Philip Itu Mereka Hanya Memiliki R&D Sampai Sekarang Hampir Di Seluruh Negara Di Dunia Ada Produk Philip Namun Philip Ini Kelasnya Itu Istimewa Kelasnya Itu Memang Mereka Hanya Bermain Di Kelas Segmen Kelas Atas Teknik Mereka Dibeli Juga Oleh Berbagai Fabrik Fabrik Di Asia Kenapa Kenapa Itu Produknya Sejak 20 Tahun Kesini Di Indonesia Itu Tidak Karena Produk Kelas Atas Itu Konotasinya Terkait Dengan Harga Dengan Nilai Nilai Uang Ya Jadi Saya Ingin Kasih Tahu Sebetulnya Teknik Itu Sebuah Teknik Yang Berkelas Yang Bermutu Itu Harganya Itu Miliaran Ratusan Miliar Bahkan Triliunan Dengan Catatan Teknik Tersebut Adalah Teknik Yang Betul-betul Berkelas Yang Betul-betul Prospek Ibaratnya Lalang Lalang Kering Ya Di Semak-semak Itu Bisa Dijadikan Padi Yang Berharga Untuk Makanan Nah Ibaratnya Begitu Ibaratnya Dengan Suatu Teknik Ya Suatu Barang Yang Tidak Berharga Bisa Dijadikan Memiliki Nilai Yang Ribuan Bahkan Jutaan Mata Uang Nilainya Itu Dalam Mata Uang Nah Itu Itu Yang Dimaksud Dengan Nilai Teknik Ya Dalam Sebuah Fabrik Itu 30% Itu Adalah Royalty Atau Sewa Lisensi Kepada Induk Semang Seperti Misalnya Pioneer Atau Sony Di Jepang Itu Memberikan Keuntungan Mereka Itu Dalam Jumlah Di Diambil Sebagian 25% Hingga 30% Itu Dibayarkan Dalam Waktu Berkala Sebagai Sewa Terhadap Induk Semangnya Nah Jadi Balik Kecerita Tadi Guys Hal pertama Itu Saya Di Ejek Ejek Adalah Gara Teman Teman Semua Merasa Dirugikan Dengan Bahasa Saya Yang Memberitahu Konsumen Kebenaran Nah Jadi Saya Artinya Situasi Itu Dibuat Sedemikian Rupa Oleh Mereka Saya Akan Saya Ini Salah Mereka Layang Benar Mereka Mencipla Mereka Ingin Memberitahu Masyarakat Atau Konsumen Bahwa Mereka Layang Benar Mereka Layang Bermutu Sementara Saya Salah Jadi Satu-satunya Cara Adalah Dengan Memfitnah Saya Dengan Mengejek Saya Mereka Rombongan Ada Buzzer Buzzer Di sana Ada Orang Sewaan Sewaan Ya Atau Akunnya Itu Ratusan Jumlahnya Orangnya Satu Akunnya Itu Puluhan Yang Mengejek Nah Itu Kaitannya Adalah Dalam Hal Bisnis Ya Biasa Itu Ya Biasa Ada Juga Nanti Kaitannya Itu Karena Di Negeri Kita Ini Belum Diberlakukan Undang Undang Proteksi Perlindungan Bagi Konsumen Audio Sistem Saya Ingat Ketika saya Di Bandung Tahun 85an Hingga Sekarang Itu Justru Untuk Mendukung Perkembangan Kemajuan Teknik Elektronika Dan Audio Sistem Khususnya Di Negeri Kita Nah Itu Saya Ingat Di Masa Tahun 85 Khusus Untuk Daerah Jawa Barat Itu Kan Levelnya Itu Satu Tingkat Di Atas Berbagai Provinsi Lain Dalam Hal Teknik Itu Industri Kecil Yang Omsetnya Itu 5 Miliar Kebawah Itu Dipersilahkan Bahkan Meniru Mencipla Produk Branded Silahkan Itu Gunanya Untuk Mendongkrak Apa Namanya Mendongkrak Produktivitas Dari Produk Dalam Negeri Namun Dalam Hal Itu Yang Patut Kita Sayangkan Adalah Para Pembuat Iklan Para Pembuat Iklan Ini Mencampur Adukan Segala Cara Jadinya Itu Saya Kenakan Semua Cara Itu Dihalalkan Watt Murni Misalnya Cuman 100 100 Watt RMS Nah Disitu Nanti Mereka Katakan Disitu Watt Nya Itu 20 50 Watt Nah Maksimal Atau PMPO Itu Sudah Rancu Sudah Sangat Rancu Saya Sering Memberikan Pencerahan Di Medsos Itu Bagaimana Perbandingan Kalau 100 Watt RMS Itu Keadaan Sesungguhnya Maka Maksimalnya Itu Adalah 2 Kali Lipat Daripada Nominal RMS Berarti Kalau RMS 100 Dalam Maksimal Itu Adalah 200 Nah Kemudian Dalam PMPO Itu 10 Lebih Kurang 10 Kali Lipat Dari Nominal 100 Berarti 1000 PMPO Jangan Ditulis 20 Ribu Atau 50 Ribu Nah Itu Kan Pembodohan Namanya Nah Jadi Bagi Pedagang Atau Distributor Produk Produk Lokal Saya Itu Dimusuhi Dibuatlah Cerita Cerita Yang Membalikkan Fakta Mereka Berusaha Dimana Saya Muncul Di Media Sosial Disitu Mereka Berusaha Untuk Bredel Saya Saya Sejak Awal Dulu Tidak Menyukai Iklan Iklan Berbayar Disitu Juga Ada Peranan Daripada Admin Dari Facebook Atau Apa Itu Di Internet Itu Dengan Sedikit Report Dari Musuh Orang Yang Memusuhi Saya Mereka Report Nanti Admin Facebook Ikut Ikutan Membredel Saya Satu Contoh Lagi Ada Unggahan Sekarang Itu Jumlah Pemirsa Itu Bisa Dibeli Ada Konten Unggahan Yang Tidak Bermutu Namun Namun Dia Punya Uang Untuk Membayar 150 Ribu Atau 20 Ribu Ya Atau 100 Atau Berapa Ya Ribu Ribunya Itu Ya Dibayar Ya Itu Advertising Itu Nah Nanti Akan Muncul Tayangan Tayangan Itu Tertera Disitu Sudah Ditonton Oleh 1 Juta Orang Sudah Ditonton Oleh 2000 Orang Padahal Kontennya Baru Diposting Itu 15 Menit Ya Atau Bahkan Cuman Baru Satu Jam Nah Itu Itu Namanya SEO SEO Yang Dibeli Saya Dari Awal Dulu Ya Saya 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 Membuat Website Berbayar Sejak 13 Tahun Lalu Ya Namun Karena Industri Saya Belum Berjalan Itu Tidak Saya Isi Isi Website Saya Tapi Setiap Tahun Saya Bayar Saya Buat Sendiri Tampilannya Jadi Program Saya Itu Sudah Sangat Lama Saya Punya Saya Terdaftar Di Negeri Ini Ada Registrasi Saya Sebagai Pembuat Sound Sistem Non Tradisional Ya Saya Terdaftar Sejak Tahun 2000 Jadi Bukan Main-main Kalau Banyak Orang Yang Mengejek Saya Akun Akun Tidak Jelas Yang Usia Mereka Itu Baru Sekitar 20 Tahun Sama Sekali Mereka Tidak Berkecimpung Di bidang Audiosistem Bahkan Bahkan Mereka 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 Tidak Tidak Tau Apa Itu Registrasi Sebelum Mereka Lahir Bahkan Saya Mungkin Sudah 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 Registrasi Di Negeri Ini Yang Secara Hukum Itu Kriterianya Sama Dengan Paten Namun Bedanya Kalau Paten Itu Kan Berbayar Ada Pajaknya Setiap Tahun Yang Tidak Sedikit Tergantung Kepada Mutu Dan Kriteria Tekniknya Nah Makanya Saya Tidak 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 Ini Makanya Saya Tidak Mempatenkan Teknik Teknik Saya Tidak Bukan Artinya Begini Saya Tidak Perlu Untuk Mubazir Sementara Saya Belum Berproduksi Namun Teknik Saya Saya Patenkan Itu Tidak Ada Gunanya Saya Tau Persis Secara Logika Orang Luar Negeri Investor Asing Itu Bisa Menilai Mereka Tidak Perlu Apa Yang Tertera Di Atas Kertas Segala Macam Itu Bisa Dikibuli A Dirubah Jadi B B Dirubah Jadi D Dan Mereka Paham Betul Yang Mereka Inginkan Yang Mereka Apa Autentiknya Buktinya Nah Kalau Saya Sekarang Itu Ngomong Saya Berani Lawan Dolby Dalam Hal Pre-amik Saya Bilang Saya Hampir Tidak Butuh Equaliser Karena Saya Punya Teknik Tim Re Steering Dengan Satu Knop Saja Itu Bisa Ratusan Fenomena Terjadi Dan Semuanya Adalah Tim Re Perubahan Tim Re Bukan Perubahan Tone Seperti Equaliser Nah Orang Luar Negeri Itu Dengan Hal Begitu Aja Udah Bisa Paham Mereka Kalau Orang Kita Susah Diberi Pemahaman Berusaha Terus Untuk Mendebat Saya Itu Kan Hal Bodoh Hal Yang Diluar Logika Jadi Kaitannya Dengan Item Pertama Kenapa Saya Di Ejek Adalah Karena Teman Teman Itu Semua Merasa Dirugikan Karena Bicara Saya Hal Kedua Nah Ini Satu Yang Membudaya Di Tradisi Masyarakat Kita Kita Itu Menganggap Bahwa Bangsa Kita Ini Tidak Mungkin Untuk Punya Teknik-teknik Terbaik Tidak Mungkin Untuk Menyaingi Bahkan Mengungguli Bangsa Lain Nah Itu Kan Namanya Dogma Atau Prinsip Yang Sangat Bodoh Dan Tolol Apakah Saya Harus Punya Rumah Mewah Dulu Pakai Lamborghini Dulu Punya Jet Pribadi Dulu Baru Orang Percaya Itu Kan Bodoh Namanya Bodoh Kita Harus Memiliki Wawasan Harus Bisa Menilai Kalau Seseorang Itu Mampu Membuat Kualitas MIG MIG Murah Jadi Sama Dengan Pemakaian Kardioid AKG Itali Yang Harganya 15 Jutaan Tanpa Equalizer Bisa Sejernih Bisa Live Live Bukan Editing Komputer Live Bisa Live Sejernih Rekaman Asli Nah Itu Kan Harus Nalar Itu Harus Digunakan Dengan Baik Tanpa Equalizer Kok Bisa Nah Ya Itu Oke Ini Saya Memang Terbiasa Kalau Sekali Kayuh Itu 7 Pulau Bisa Jadi Ini Kesempatan Saya Membuat Video Review Terhadap P881 Tadi Tadi Sudah Saya Singgung The Punch Yang Beredar Di Indonesia Ini Adalah Monoblock Monoblock Yang Bukan D-Class Prosesnya Dan Merit Ini Tidak Ada Sangkut Paut Dengan Rockford Postgate Yang Punya Tipe Power Itu Mereka Beli Nama Punch Punch Bukan Bukan Punch Jadi Punch Saja Nah Tidak Ada Sangkut Power Oke Guys Sekarang Ini Kita Review Disini Tampak Power Disini Menggunakan Toroid Ganda Mesinnya Ganda Menggunakan Mosfet Masing Masing 6 6 Mosfet Sebelah Artinya Satu Mesin Menggunakan 6 Mosfet 3 Pasang 3 Pasang Mesin Yang Satu Lagi Juga Demikian Sebelah Sini 3 Pasang 3 Pasang Nah Kalau Secara Teknis Apa Namanya Datasheet Setiap Mosfet Ini Dia Menggunakan Tipe 65N06 Ya Itu Masing-masingnya Mampu Minimal Ya Bekerja Hingga Hingga 60A Maksimalnya 65A Nah Kalau Dia Ada 3 Bekerja Bergantian 3 Pasang Berarti Hitung-hitungannya Adalah Satu Mesin Itu Bekerja 3 Oleh 3 Mosfet 3 Kali 60 Ya Kita Hitungan Limit Yang Paling Bawah Berarti 180A Nah 180A Karena Mesinnya Ganda Berarti Dia Bisa 360A Men Supply Switching Lebih Dari 30.000 Hertz Ya Menyediakan DC Nah Itu Kalau Itung-hitungannya Itu 360 Kalau Tegangan Yang Dihasilkannya Itu 50V Ya CT 50V Maka Itu Sangat Hebat Sekali Hampir 5000W Kemampuan Daripada Mesin P881 Ini Dia Saya Katakan Mampu Ya Lebih Dari 3000W Supply Ini Mampu Nah Kemudian Kita Bicara Masalah Ini Amplifier Nah Dia Menggunakan Satu Amplifier Tunggal Yang Berupa Kelas AB Dengan Transistor Biasa Tipe 1047 Dan 817 5 pasang Jumlahnya 5 pasang Itu Satu Bijinya Ini Transistor Ini Bisa Bekerja 15 Amper Untuk Sinus Ya Untuk Musik Untuk Sinus Untuk Pulsa Bukan 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 Amper 12 Amper Eh Iya Betul Untuk Musik Untuk Sinus Dan Pulsa Bisa Bekerja 15 Amper Continue Untuk Aliran DC Masing Masingnya Cuman Bisa Bekerja 12 Amper Maksimal Ya Oke Sekarang Kita Tidak Bicara Ini Bukan Adapter DC Ini Adalah Power Amplifier Kita Bicara Musik Maka Mereka Sanggup Satu Biginya 15 Amper Totalnya 5 Berarti Totalnya Itu Semua 75 Amper 75 Amper Itu Kalau Secara Kasarnya Dikali 50 Ya Bagian Amplinya Itu Bisa Hampir 4000 Watt Ya Maksimal Untuk Beban 4 Ohm Untuk Tendangan Disini Terukur Mesinnya Ini CT 50 Ya Nah Untuk Beban 4 Ohm Itu Masing-masing Satu Koil 4 Ohm Itu Mampu Digeber A620 Sekitar A625 Watt Maksimum RMS Nya Adalah Sekitar Separohnya Sekitar 300 Watt RMS Untuk CT 50 Volt Kan Begitu Jadi Dari Hitungan Hitungan Ini Dan Keadaan Komponen Yang Terpasang E-power Ini Bisa Dibebani 1 1 Ohm Karena Apa Karena Untuk Kriteria 625 Watt Maksimal Ya Pada Beban 1 Coil 4 Ohm Saja 1 Coil 4 Ohm Saja Sepasang Transistor Ini Sepasangnya Ya Itu Sudah Mampu Bekerja 625 Watt Maksimal Atau 300 Watt Maksimal Eh RMS Nah Sekarang Dia ada 5 Pasang Biasa Dalam Teknik Perancangan Itu Memang Kita Melebihkan Dari Misalnya Kita Ingin Tujuan Kita Membuat Ampli 1000 Watt Maka Kita Harus Membuat Ampli Tersebut Mampu Hingga 1500 Watt Akan Begitu Itung Ibaratnya 70% Toleransinya Itu Jangan Terbalik Jangan Terbalik Namun Juga Ada Yang Jorjoran Kebablasan Banyak Orang Indonesia Itu Yang Membuat Amplifier Itu Hingga Puluhan Pasang Transistor Vinal Sementara Beban Yang Dipakai Itu Cuman 2 Ohm Cuman 4 Box Speaker Lapangan 2 Ohm Itu Namanya Bodoh Sekali Mereka Diobok Obo Oleh Distribusi Komponen Transistor KW Dari Cina Terutama Saya Tidak Usah Sebut Merek Nya Apa Namanya Itu Fakta Ini Saya Di Sejak Lama Saya Bilang 16 Transistor Saya Bisa Getarkan Lapangan Bola Fakta Buktinya Di Riau Itu Tahun 90an Ya Orang Orang Semua Tau Nah Ini bukan Profesi Saya Itu Dulunya Saya Dulu Mencari Profesi Demikian Itu Mencari Biaya Untuk Riset Isi 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 Kepala Saya Jauh Melebihi Amplifier Branded Branded Dari Luar Di Masa Itu Ini Banyak Orang Tolol Di Negeri Ini Yang Membilang Menyebut Saya Itu Preset Power Apalah Inilah Itu Bodoh Sekali Bodoh Sekali Jadi Ini Secara Teknis Ini Mampu Untuk Bekerja Kuat Nah Persoalannya Dalam Praktik Kemudian Mutu Daripada Pendorongnya Ini Karena Kerja Daripada Musin Utamanya Ini Tergantung Dari Pendorongnya Kalau Pendorongnya Bodoh Frekuensi Yang Dikelola Itu Bodoh Maka Power Ini Gak Akan Bekerja Dengan Prima Dengan Branded Kan Begitu Nah Ini Ngomong Ngomong Saya Pernah Upgrade Empat Channel Biasa Untuk Kota Kaban Jahe Medan Itu Milik AADS Kalau Saya Gak Salah Itu Tahun Lalu Sudah Setahun Lalu Lebih Setahun Lalu Itu Terukur Kalau Mesin Nyala Itu Power Supply Itu 56 Dan Memang Fakta Di Terminal Itu Pemiliknya Itu Mampu Mengalahkan Bus Angkot Angkot Yang Menggunakan Monoblock Sekaligus Dengan Power Biasa Padahal Yang Dipakai Kawan Ini Cuman Satu Power ADS Yang Saya Upgrade Dia Bilang Mesin Nyala Itu Terukur Dengan Digital Itu CT 56 Volt Berarti Upgrade Yang Saya Lebih Kuat Daripada Barang Ini Yang Standarnya Ini Saya Ukur 58 Volt Karena Daftor Saya Murni 12 Volt Nanti Kita Cek Berapa Tendangannya Maksimal Dalam Kondisi Ini Ada Hoover Sudah Saya Siapkan Disini Ada Suite Ya Hoover Saya Cuman Satu Double Quill 4 Ohm Berarti Kalau Satu Quill 4 Ohm Kalau Saya Nyalakan Double Quill Berarti Bebannya 2 Ohm Ya Nah Saya Tidak Bisa Mengujinya Lama-lama Keras Keras Karena Masalah Akan Mengganggu Tetangga Ya Karena Getarannya Sangat Kuat Saya Sekarang Kita Gunakan 4 Ohm Saja Kondisinya Ini Masih Standar Sini Ada 5 Nanti Setelah Saya Modifikasi Ini Mungkin Akan Saya Dongkrak Mesinnya Menjadi CT 56 Atau 58 Ya Itu Sedikit Di bawah Monoblok Monoblok D-Class Yang asli Rata 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 Mereka Itu Tendang 60 Sampai 63 Yang Bongsor Bongsor Itu Cuman Mereka Bedanya Mereka MOSFET Semua Termasuk Transistor Power Untuk Amplinya MOSFET Juga Dan Mereka D-Class Itu Beda Kalau Ini AB Beda Cuman Tidak Masalah Tidak Saya Tau Sebelumnya D-Class Itu Digunakan Untuk Apa Sejak Tahun 50 Saya Tau Kan Begitu Jadi Kadang Kadang Serba Serba Salah Memasuki Medsos Ini Kita Mau Berdagang Mau Berjualan Mau Membela Konsumen Justru Saya Dimusuhi Oleh Banyak Pihak Saya Diprovokasi Bahwa Saya Salah Dan Lain Sebagainya Padahal Saya Ingin Negeri Kita Ini Bisa Mengalahkan Negeri Maju Seperti Amerika Dan Saya Melaksanakan Progres Saya Itu Sekarang Saya Ngomong Untuk Prosesor Saya Berani Menyaingi Branded Branded Besar Jadi Bukan Sekedar Omongan Cuap Cuap Dengan Akun Tak Jelas Saya Punya Akun Banyak Sekali Di Medsos Semuanya Jelas Tidak Ada Yang Modus Tidak Ada Yang Semua Autentik Jadi Namanya Frekuensi Bunyi Elektron Mengalir Di Nadi Saya Itu Sejak Remai Sejak 40 Tahun Yang Lalu Ya Jadi Balik Ke cerita Tadi Disini Kita Tes Dengan Volume Kecil Saja Saya Sudah Siapkan Satu Aliran RCA Itu Untuk Speaker Ada Vokal Di Sana Sekedar Penanda Lagunya Itu Lagu Apa Begitu Kemudian Satu Aliran Saya Sadap Disini Saya Masukkan Di input Disini Ada Setelan Gain Kemudian Ada Setelan Frekuensi Filter Ini Agak Aneh Tertera Disini 40 Hz Sampai 150 Hz Lazimnya Itu Kan Untuk Low Pass Filter Itu Tidak Terlalu Besar Jangkahnya Itu Ini Sampai 150 Hz Kemudian Disini Ada Subsonic Filter Kemudian Disini Ada Bass Boss Disini Tidak Terdapat Yang Namanya Setelan Seperti Monoblock D-Class Itu Ada Fase Inverse Tidak Terdapat Untuk Setelan Pembalikan Fase Oke Disini Nanti Akan Saya Ulas Tentang Subsonic Filter Jadi Karena Ini Produk Lokal Kadang-kadang Serba Tidak Mengerti Mereka Itu Secara Teknis Merancang Gimana Disini Setelah Saya Cek Tadi Untuk LPF Ini Seakan-akan Tidak Bekerja Artinya Diputar Pun Sampai 150 Hz Itu Frekuensi Low Bass Tetap Segitu Cuma Bertambah Dengan Frekuensi Middle Frekuensi Mid Bass Itu Yang Saya Dapatkan Nanti Bisa Kita Tes Kita Uji Nah Kemudian Ada Subsonic Filter Ini Yang Bekerjaan Nih Ini Jangkahnya Kan Dari 50 Dari Dari Berapa Hertz Itu 15 Hertz Sampai 55 Ya Kan Nah 55 15 Hertz Nah Ini Kalau Di Posisi Terendah 15 Hertz Maka Eh Kinerjanya Kinerjanya Itu Normal Tapi Apabila Ini Disetel Di Lima Tertinggi 55 Hertz Maka Kinerjanya Itu Jadi Tidak Normal Gelombang Yang Dihasilkannya Itu Tidak Jadi Rusak Jadi Tidak Linear Nah Itu Sebetulnya Tidak Boleh Karena Subsonic Filter Ini Yang Sebenarnya Adalah Untuk Antisipasi Frekuensi 20 Hertz Kebawah Artinya Apabila Terjadi Dalam Rekaman Itu Ada Transient Ya Dari Peralatan Rekam Itu Perpindahan Suatu Program Dan Itu Biasanya Terjadi Hanyutan Sedikit Shifting Ada Shifting Sedikit DC Sehingga Menyebabkan Terjadi Ada Hanyutan 5 Hertz Atau 7 Hertz Ya Nah Itu Subsonic Filter Ini Untuk Meniadakan Itu Sebetulnya Nah Dia Tidak Boleh Dalam Bekerja Ini Dia Tidak Boleh Mempengaruhi Gelombang Yang Kita Uji Misalnya Itu 35 Hertz Atau 60 Hertz Malah Mempengaruhi Itu Tidak Boleh Sebetulnya Ini Tidak Boleh Ya Jadi Sekarang Kita Uji Dengan Level Kecil Aja Ini Belum Saya Nyalakan Power Kita Uji Dengan Lagu Ada DJ Ini Satu Volume Sesuk Volume 50 Lagu Alaikum DJ DJ Nah Sekarang Saya Nyalakan Guys Pelan Kita Perbesar Sedikit Gain Oke Nah Ini Kelihatan Di Display Skalanya Kecil Karena Levelnya Kecil Aja Supaya Tidak Bising Skala 500 Millipol Kita Sadap Output Nah Itu Kelihatan Gelombang Basnya Demikian Bisa Kelihatan Guys Oke Oke Nah Itu Penanda Sekarang Kita Matikan Sekarang Kita Uji Oh Ya Ini Ada Satu Yang Mau Saya Ralat Kemarin Saya Menggunakan Rekaman Dari E Aska Judulnya Itu Saya Dapatkan Dari CD Kaset Itu Tertera 80 Hz Jadi Kemarin Saya Waktu Membuat Video Power Yang Modifikasi 4 Jalur 7 Channel Dari Bandung Itu Saya Menyebutnya Itu Bass 80 Hz Nah Sebetulnya Bukan 80 Hz Setelah Saya Simak Di Osiloskop Ternyata Itu Adalah 50 Hz Bukan 80 Hz Jadi Sedikit Di bawah Frekuensi Dentum Yang Lazim Dalam Genre DJ Ya Itu Biasanya Mereka Menggunakan Standar 60 Hz 55 Atau 60 Hz Nah Yang E Aska Ini Adalah 50 Acuannya 50 Hz Ini Koreksi Untuk Demonstrasi Saya Yang Sebelumnya Nah Sekarang Kita Coba Ini 50 Hz Ini Guys Ya Nah Itu Agak Besar Melebihi Display Kita Kecilkan Agar Penuh Layar Nah Itu Guys Nah Sekarang Dalam Kondisi Itu Ya Dalam Kondisi Ini Peshifter Ini Peshifter Nah Ini Paling Kiri Tertera Disini 15 Hz Ya Nah Saya Coba Untuk Ini Putar Maksimal Sampai 55 Nah Ini Kenyataannya Malah Memperkecil Level Ya Nah Itu Ketika Pada Pengujian 50 Hz Ya Nah Sekarang Ini Ada Satu Lagu Satu Lagu Demo Orang Di Amerika Itu Menggunakan Subover Sundown Sundown Yang Terkenal Itu Dan Dia Menggunakan Frekuensi 33 Hz Jadi Lebih Rendah Jauh Lebih Rendah Daripada 50 Hz Yang Barusan Nah Sekarang Kita Uji Ini Setelan Subsonic Filternya Saya Taruh Paling Kiri Lagi Ya Nah Kita Play Ini 30 Hz Ya Boleh Kita Simak Itu Guys Ya Nah Sekarang Saya Putar Ini Setting Setting Ini Sebentar Kita Ulang Aja Dari Awal Kita Ulang Dari Awal Nah Itu Ya Ini Subsonic Saya Putar Paling Kanan Nah Nah Kelihatan Itu Berubah Guys Nah Kelihatan Itu Berubah Jadi Jadi Sinyalnya Itu Jadi Jadi Kurus Padahal Mestinya Subsonic Filter Ini Tidak Boleh Mempengaruhi Sinyal Yang Bekerja Yang Berada Di Atas 20 Hz Jadi Dia Berfungsinya Itu Adalah Untuk 20 Hz Ke bawah Nah Ini Review Salah Satu Review Tentang P881 Ini Ya Nah Kemudian Tadi Tadi Yang Pertama Mengenai Frekuensinya Itu Ya Oke Sekarang Kita Coba Ini Kembali Lagu Yang Tadi Kita Jajaki Ini Setelan Frekuensi Setelan Frekuensi Ini Paling Kiri Dikatakan Disitu 40 Hz Kita Coba Lagu Tadi Lagi Kita Buktikan Oh Itu Masih Kurus Kita Gemukkan Lagi Sesuai Asli Ini Subsonic Nah Ini Setelan Frekuensi Paling Kiri Nah Sekarang Saya Putar Paling Kanan Nah Paling Kanan Jadi Nampak Disitu Guys Kelihatan Disitu Gelombangnya Itu Bulatnya Tidak Bagus Lagi Bercampur Dengan Mid Bass Sementara Frekuensi Aslinya Yang 33 Hz Itu Tetap Nah Ini Hal Aneh LPF Ini Semestinya LPF Itu Dari 540 Itu Kalau Saya Putar Mungkin Sekitar 60 Itu Yang 33 Hz Tadi Itu Mestinya Berkurang Begitu Menghilang Dia Ini Kita Coba Lagu Lain Nah Ini Ini Audio Bass Test Ya Itu Dari Frekuensi 60 55 Paling rendah Disitu Ada 35 Hz Ya guys Nah Ini Kita Simak Lagi Nah Ini 55 Ini 50 45 35 Nah Pada Saat Itu Sekarang Ini Setelan Frekuensi Ini Saya Robah Ya Menjadi Posisi 150 Nah Nah Kenyataannya Itu Kerjanya Tidak Ada Perubahan Ya Yang Berubah Itu Amplitudonya Saja Sementara Selektivitas Frekuensinya Itu Tidak Ada Malah Bercampur Dengan Mid Bass Yang Membuat Aneh Jadinya Nah Untuk Bass Boosting Itu Tidak Ada Masalah Saya Rasa Itu Cuman Sekedar Boosting Untuk Gain Nah Sekarang Kita Uji Tenaga Maksimalnya Kita Jadikan Ini Sekala 10 Pol Ya 10 Pol Ini Kita Buat Satu Kotak 10 Pol Seberapa Tinggi Dia Pada Beban 4 Ohm Ini Setelan LPF Kita Jadikan Rendah 40 Orang Azan Guys Saya Pause Dulu Ya